Pas berkumpulnya di sini kembali Kita membahas tentang kegiatan informasi tentang akreditasi Namun sebelum saya kepada paper ini Mungkin ada sebagian yang dipahami Kita hanya membahas yang dulu dipahami Karena banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan Sebenarnya jauh sebenarnya kita sudah menginformasikan di bulan Maret Namun karena yang lain yang dilakukan sekolah Pasti, tak pasti Tapi sekarang harap dulu tidak pasti Ini ada tiga sekolah yang masih enak lagi Perakreditasi untuk binatang kapal Yaitu SD Pak Pomas Kita langsung pemberahmi Berkumpul Wajah Wali Al-Himah dan Bukhu Semang Dua Atau selupa satunya Tapi kita pahami Bapak dan Ibu Yang namanya akreditasi pasti akan dihantar Kapan dan kapan itu Namun kita juga harus paham dulu akreditasi itu Apasih Pak yang dimasuk dengan akreditasi Ini Bapak dan Ibu tanya-tanya Dulu waktu kita jatuh sekolah Kalau kita jadi guru Tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada Karena banyak sekolah yang bermunculan di tahun ini Di erat ini banyak bermunculan Bisnis di pendidikan melalui sekolah sekolah Sehingga kebenaran sekolah itu harus diketahui oleh pemerintah Melalui akreditasi Jadi akreditasi itu Bapak dan Ibu Pengakuan pemerintah terhadap lembah dia Akreditasi bukan penilaian Akreditasi itu merupakan satu visitasi kunjungan Visitasi, verifikasi dan Apapun siapanya Pengertian itu apa namanya Validasi Validasi Kalau kita dulu langsung Kalau sekarang semuanya dilalui Dan banyak sekolah-sekolah yang Tidak jelas juga di dalam akreditasi apa Bantuan-bantuan pemerintah itu Banyak sekolah-sekolah bodoh artinya Tidak ada sekolahnya Tidak ada gurunya Tidak ada siswanya Tapi satirik apa Bantuannya Jalan gitu Banyak sekali Di tahun 2017 Bapak dan Ibu Itu ada 90 Di Jawa Barat Sekolah yang Tidak jelas Sehingga uang pemerintah Bagaimana Akreditasi ini Salah satu tertutup Untuk mengetahui Sekolah-sekolah mana Yang masih aktif Dalam pelaksanaan Kegiatan pendidikan Melalui akreditasi ini Jadi ada kaitannya Akreditasi itu dengan Bantuan pemerintah Melalui BOS APBD Maupun BOS APB Dari situ Makin banyak Makin teknologi Teknologinya Canggi sekarang Melalui Dapodi Dan sebagainya Sekarang di agar 21 Memang bertepatan Dengan COVID Akhirnya Akreditasi ini Melalui Dari Bapak dan Ibu Di dalam Akreditasi Bapak dan Ibu Kalau pelaksananya Melalui kemarin Sudah jelas Sebenarnya Nah sekarang Kita berbicara Di sini Teknisnya Teknisnya Bapak dan Ibu Teknis dalam Menghadapi Visitasi Nanti Insya Allah Di pertengahan bulan Oktober Apabila sudah Apa namanya Sudah Sosialisasi Gak jauh dari situ Paling lama Paling lama Sepertinya 8 hari Atau 1 minggu Sepertinya Lamanya 1 bulan Nah di sini Bapak dan Ibu Kita Ada beberapa Komponen Yang Disiapkan Yang perlu disiapkan Oleh kita Itu ada Empat komponen Lalu dulu Di dalam Standar Empat komponen Juga sama Mengancungnya Di dalam Standar Yang lebih Kita Tidak ada lagi Di sini Dari empat komponen Itu Tiga komponen Dilaksanakan Oleh Guru Satu Komponen Dilaksanakan Oleh Kepala Sekolah Sekolah Namun Dalam hal ini Itu karena Aku kerjasama Kita Kepala 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 Terima kasih Terima kasih.